Intro Harga diri sampai 40 miliar rupiah beredar tarif siarini yang diduga pernah jadi wanita penggilan Private Show Rumah tangga siarini dan Reino Barak dikabarkan sudah di ujung tanduk satu persatu aibnya di masa lalu terbongkar Salah satunya adalah dugaan siarini pernah menjalani profesi sebagai wanita penggilan dengan tarif yang fantastis Dugaan tersebut muncul atas kesaksian dari seorang yang masih anonim Besaran nominal yang fantastis untuk gunakan jasa siarini ini juga menjadi serotan Siarini diisukan pernah menjadi wanita penggilan Beredar kabar bahwa siarini pernah menjalani profesi sebagai seorang wanita penggilan sebelum menikah dengan Reino Barak Berdasarkan pengakuan dari sosok ini tarif untuk menggunakan jasa siarini dalam memuaskan hasrat itu cukup fantastis Kalau private itu 250 juta all in Tulis seseorang Seperti dikutip dari hopes.id dari instagram lebih lanjut sosok tersebut menyebutkan bukan hanya melayani satu orang secara pribadi Siarini juga disebut-sebut bisa memuaskan banyak orang sekaligus Dan beramai-ramai artinya siapa peserta yang mau bisa pakai katanya Ya misal pertamanya 10 orang Yang mau 5 orang pakai ya silahkan Kalau ingin dilayani secara pribadi akan ada tambahan dari tarif yang biasa digunakan Kalau dari masing-masing yang pakai kasih lagi ya itu honornya Kalau enggak, enggak boleh minta tambahan Selama menjadi wanita panggilan dikabarkan pula ada video syur syarini saat sedang melayani hasrat pria Kalau video itu memang real dia kayaknya aku tahu siapa pasangannya Lanjutnya Namun demi nama baik pelantun lagu sesuatu dan suaminya sosok ini tak memberikan keterangan lebih jauh Banyak warganet yang ramai mengomentari dugaan profesi yang dijalani Syarini di masa lalu Hingga ada tarif yang sangat fantastis Kirain private show ya nyanyi tok di acara ulta Ternyata nyanyinya lanjut tatitu-tatitu tulis seorang warganet Saat mempersunting Syarini sebagai istri pada 2019 lalu Reino Barak memberikan satu set mahar senilai 40 miliar rupiah Mahal itu kan harga diri wanita Kata Syarini Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya Artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan Ujarnya Namun kini kabarnya rumah tangga Inces dan Reino Barak akan bercerai karena diisukan tak juga memiliki momongan setelah 3 tahun pernikahan Meski begitu sampai saat ini Syarini dan Reino Barak belum berikan penjelasan terkait rumah tangganya Justru Syarini masih tetap tampak kompak dan membagikan momen romantisnya Bersama dengan sang suami di media sosial Sifat asli mulai terlihat Syarini ngamuksa ditanyai soal kehamilan Syarini yakni pontur lagu sesuatu juga telah menjalin pernikahan sejak 27 Februari 2019 lalu Dengan seorang pria keturunan Jepang Reino Barak Sepanjang pernikahan yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun itu Penyanyi cantik itu juga belum dikaruniai buah hati Reino Barak dan Syarini sangat ingin memiliki buah hati Tapi sampai saat ini Syarini juga masih belum mendapatkan apa yang diharapkan Belum dikaruniai momongan padahal pernikannya sudah berjalan 4 tahun Membuat banyak netizen mengisukan jika rumah tangga Syarini akan mengalami keretakan Bukan hanya diisukan akan bercerai dengan Reino Barak Netizen juga menduga jika Syarini tidak bisa hamil alias mandul Bahkan ada salah satu akun gosip yang memperlihatkan foto akte cerai Dan diduga milik Syarini dan Reino Barak Ditambah ada juga yang menyebarkan isu jika Syarini pernah hamil namun mengalami keguguran Banyaknya isu yang beredar tersebut membuat istir dari Reino Barak itu angkat bicara Bahkan Syarini merespon isu tersebut dengan tegas Pada sebuah momen Syarini diberikan pertanyaan oleh awak media perihal kebenaran isu yang beredar tersebut Momen itu direkam oleh awak media yang memperlihatkan Syarini mengelak bahkan menyemprot awak media tersebut Lantaran diduga tidak serak dengan pertanyaan yang diberikan kepadanya Rekaman lama tersebut diunggah oleh akun Etelam Bedano Official Hal tersebut membuat video itu kembali muncul ke permukaan dan kembali menjadi saratan warganet Awak media menanyakan kebenaran kabar jika dirinya sempat hamil namun mengalami keguguran Namun awak media dibuat syok dengan jawaban Syarini Terlihat bahwa Syarini kesal dengan isu jika dirinya pernah keguguran Jangan bertanya hal-hal yang bodoh sehingga membuat kamu kelihatan bodoh kata Syarini Setelah memberikan pertanyaan seputar kebenaran isu Syarini pernah keguguran Awak media kembali menanyakan isu lainnya yang beredar jika di berbagai media Namun Syarini tetap membantai isu yang banyak beredar kepada awak media yang terus menanyakan Kebenaran dari isu rumah tangganya Soal itu gak usah ditanyain tapi didoain ucap Syarini Kembali muncul video tersebut membuat para netizen beramai-ramai menanggapi reaksi Syarini Ketika ditanya soal rumah tangganya Budhe kalau ditanya tentang anak memang suka marah-marah gitu Entah kenapa komentar netizen Harusnya Budhe jawab doain aja ya Semoga di tahun ini di tahun depan dan saya dan suami bisa segera mendapatkan ngomongan Dengan begitu mungkin doa dari awak media bisa tertabul Kata salah satu akun Ini aku bener ya dia ungkap netizen lainnya Isu jika Syarini telah keguguran pernah ramai dibicarakan pada tahun 2019 silam Namun sekarang kembali menjadi perbincangan hangat di media Bahkan beredar juga jika Syarini mengalami keguguran pada kandungan yang sudah berusia 3 bulan Namun Syarini lebih memilih mengabaikan isu tersebut Yang mengaku lelah jika diberikan pertanyaan soal anak Dikasih sekarang Alhamdulillah dikasih besok Alhamdulillah Ujar Syarini saat itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton